Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini tengah meningkatkan koordinasi bersama kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam manajemen krisis keparwisataan di Kepulauan Riau. Hal itu dinilai penting, guna mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menengani, dan mengevaluasi krisis keparwisataan agar terlindungi dan berkesinambungan. Salah satu yang dilakukan Polda Kepri untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan adalah melalui aplikasi Superpori yang dapat digunakan wisatawan untuk melihat tingkat kerawanan suatu tempat hingga melakukan panggilan darurat kepada pihak kepolisian. Salah satu potensi krisis keparwisataan di Kepri seperti dijelaskan staf ahli bidang manajemen krisis Kemenpar Ekraf Fajar Hutomo di Batam pada 21 Februari adalah cuaca ekstrim. Sehingga pihaknya mendukung rencana BPBD setempat untuk melakukan tabletop eksersis atau simulasi untuk meningkatkan kemampuan pemaku kebijakan dan masyarakat dalam kesiap siagaan menghadapi penanganan kebencanaan di destinasi wisata. Tentunya ketika bicara pariwisata bukan hanya cuaca ekstrim resiko atau potensinya hanya hal-hal yang lain juga. Nah ini yang nanti mungkin perlu kita buat. Bagaimana kasus rempang beberapa waktu yang lalu itu sempat adanya suatu isu terhimbauan dari salah satu negara tetangga kita untuk mengantisipasi jangan sampai kunjungan itu ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Polda Kepri pun turut memastikan kondisi keamanan di tempat wisata meski tengah terjadi konflik di daerah tersebut. Koordinasi pihak-pihak terkait itu sendiri merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang panduan mengenai manajemen krisis kepariwisataan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Mewartakan.